Intro Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Minggu ini Bagian Alkitab yang akan kita baca dan kita renungkan Ada 3 bacaan kita Pertama, kisah para rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47 2, 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 Ini adalah merupakan bahan utama untuk kita renungkan bersama Lalu yang ketiga Nah, Yohane 10 ayat 1 sampai 10 Nah, Bapak ibu saudara-saudara sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini Marilah kita berdoa Tuhan kami bersyukur kepadamu sebab engkau selalu baik dalam kehidupan ini Sekarang ini Tuhan firmanmu akan kami baca lalu kami renungkan Kami mohon kepadamu ya roh kudus engkau menolong kami Agar supaya ketika kami membaca dan merenungkan firmanmu ini Atas petunjuk dan restumulah kami boleh mengerti Dan kami diberi kemampuan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan doa ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Satu Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25 Firman Tuhan berbunyi demikian Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu Bukan saja kepada yang baik dan perama tetapi juga kepada yang bengis Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita Maka itu adalah kasih karunia pada Allah Sebab untuk itulah kamu dipanggil Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu Dan telah meninggalkan teladan bagimu Supaya kamu mengikuti jejaknya Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya Ketika ia dicacimaki, ia tidak membalas dengan cacimaki Ketika ia menderita, ia tidak mengancam Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh Sebab dahulu kamu sesat seperti domba Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu Demikian firman Tuhan ini, saudara-saudara Berbahagialah kita semua yang senantiasa merinduhkan dan mengamalkan firman Tuhan itu Nah, saudara-saudara, bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan Gembala dan pemelihara jiwaku Itulah tema rendungan kita minggu ini Itulah judul atau topik rendungan kita saat ini Saudara-saudara, dengan melalui tema ini Sesungguhnya hendak mengajar dan menasehati Serta menginstruksikan kepada kita Tentang Tuhan itu adalah gembala yang terbaik dari yang terbaik Dia adalah gembala agung Artinya, bahwa ketika kita mengakui atau percaya Serta mengamini bahwa Tuhan itu adalah gembala yang terbaik Maka sesungguhnya itu adalah deklarasi iman kita Deklarasi iman kita, Tuhan itu adalah gembala yang agung Karena itu, adalah hal yang sangat penting sekali sebagai orang percaya Atau gereja, ketika kita mendeklarasi iman kita bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik Ialah memposisikan diri sebagai domba yang sejati Sebab ada juga domba yang bukan domba yang sejati Nah, posisi sebagai domba yang sejati Ada dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan Ada dua hal yang sangat penting untuk dilakukan Apa itu? Satu Sebagai domba yang sejati Bagaimana kita sebagai orang percaya Bagaimana sebagai gereja Harus berbicara mengenai Tuhan sebagai gembala yang agung Yang kedua Sebagai domba yang sejati Bagaimana orang percaya Bagaimana gereja harus berbicara kepada Tuhan sebagai gembala yang agung Jadi, saudara-saudara, sebagai domba yang sejati ada dua hal yang harus kita buat Berbicara mengenai Tuhan Dan berbicara kepada Tuhan yang adalah gembala yang agung Berbicara mengenai Tuhan berbeda dengan berbicara kepada Tuhan Itu tidak sama, saudara-saudara Itu berbeda Berbicara mengenai Tuhan sebagai gembala yang agung adalah berbicara atau menggumuli Merenungkan, mempelajari, dan mengakui tentang reputasi Tuhan sebagai gembala yang tidak akan pernah gagal Tidak akan pernah gagal menggembalakan domba-dombanya Dan berbicara kepada Tuhan sebagai gembala adalah menyampaikan tentang eksistensi domba kepada gembalanya Saudara-saudara, kelemahan orang-orang yang berkelut di seputaran celogi adalah Kurang berbicara kepada Tuhan, terlalu banyak berbicara mengenai Tuhan Dan kelemahan orang-orang yang fokus pada pelayanan praktis adalah Kurang berbicara mengenai Tuhan, tetapi terlalu banyak berbicara kepada Tuhan Yang baik saudara-saudara, yang benar saudara-saudara adalah Menyeimbangkan kedua hal ini Yaitu berbicara mengenai Tuhan dan sekaligus juga berbicara kepada Tuhan Nah saudara-saudara Dari dua pandangan ini Yaitu bagaimana berbicara mengenai Tuhan sebagai gembala yang agung Dan bagaimana berbicara kepada Tuhan sebagai gembala yang agung itu Arus baliknya dari sang gembala yang agung itu adalah Ia menuntut ketaatan Sekali lagi, ia menuntut ketaatan Nah saudara-saudara Ketaatan itulah yang akan menjadi identitas atau atribut dari domba yang sejati itu Dan hal itu yang kita jumpai dalam perlindungan kita saat ini Lewat kesaksian kitab suci 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 Saudara-saudara Ketaatan yang dimaksud disini adalah Ketaatan yang bersinonim dengan patuh atau tunduk Jadi ketaatan itu patuh, tunduk pada perintah dan ketetapan Tuhan Serta berpolah pada ketaatan sejati Yang mana hal itu telah diperlihatkan Atau diperagakan oleh Tuhan Yesus secara sempurna Filipi 2 ayat 8 saudara-saudara Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat Taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Apa, mengapa, bagaimana ketaatan itu yang adalah identitas atau atribut orang percaya Serta aplikasinya dalam kehidupan realnya sehari-hari Atau dengan kata lain saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kapan dan dimana ketaatan sebagai identitas atau atribut orang percaya Dalam hal ini sebagai domba yang sejati memperoleh wibawa Atau mendapat arti yang sesungguhnya Jawabnya saudara-saudara Ialah ketaatan itu berdiri teguh dalam berbagai penderitaan karena imannya Jadi sekali lagi Ketaatan itu nanti dia berarti dan berwibawa Setelah dia dapat lolos dari pintu penderitaan Sebab saudara-saudara yang dikasih Tuhan Ada dua sikap orang merespon penderitaan Pertama Bagi orang-orang yang percaya dalam hal ini domba yang sejati Bila mengalami penderitaan Maka sikapnya adalah Penderitaan itu adalah ujian dan cobaan dari imannya Dan cobaan dari ketaatannya Yakobus 1 ayat 3-4 disitu ditulis begini saudara-saudara Saudara-saudara aku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan Yang kedua saudara-saudara Sedang bagi orang yang tidak percaya atau domba yang bukan domba yang sejati Ketika menghadapi penderitaan Maka penderitaan itu dianggapnya sebagai musibah atau kecelakaan Dan itu adalah hukuman Tuhan yang ekstrim Berikut saudara-saudara Bagaimana bentuk ketaatan yang sesungguhnya itu Jawabnya berpola pada ketaatan Tuhan Yesus Ayat 21 Sebab untuk itulah kamu dipanggil Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu Dan telah meninggalkan teladan bagimu Supaya kamu mengikuti jejaknya Saudara-saudara Frasa Atau anak kalimat Sebab untuk itulah kamu dipanggil Saudara-saudara Kalimat ini berlaku atau ditujukan secara umum untuk semua orang Kristen Dalam hal ini Domba-domba yang sejati Dipanggil untuk itu Nah berikut saudara-saudara Tidak semua yang Kristus lakukan itu harus kita teladani Tidak semua jejak Tuhan Yesus itu harus ditaati atau diteladani Saudara-saudara Adalah tidak mungkin untuk dapat mengikuti atau meneladani semua apa yang Tuhan Yesus buat itu Seperti Ia berjalan di atas air Ia mentahirkan orang sakit kusta Ia membangkitkan orang mati Ia memulihkan penglihatan orang buta Calvin mengatakan saudara-saudara Bahwa tidak semua tindakan Kristus harus kita teladani Bahwa penderitaan Kematian Kristus Bersifat menggantikan kita Atau menebus dosa kita Tidak mungkin itu bisa kita lakukan Tetapi seperti yang Agustinus katakan saudara-saudara Bahwa Di dalam Matthew 11 ayat 29 Kita bisa belajar dan meneladani kesabaran Dan kelema lembutan Serta kerendah hatian Tuhan Yesus Pikulah kuk yang kupasang Dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan kamu akan mendapatkan ketenangan Di dalam jiwamu Nah Lalu yang bagaimana baru kita bisa meneladani Tuhan Yesus Saudara-saudara Kita baru bisa menjadikan Kristus sebagai teladan kita Kalau kita sudah menerima dia sebagai pengganti kita Dalam memikul hukum dosa kita Menebus dosa kita Mati membayar hutang dosa kita Di atas kayu salib Jadi saudara-saudara Kalau kita mau hidup seperti Yesus dalam artian Meneladani Yesus Pertama-tama kita harus menerima dan percaya Bahwa Tuhan Yesus Kristus menderita untuk kita Dan Kemudian memandang salibnya sebagai tindakan Agung dari kasihnya Dengan mana ia menyerahkan dirinya Untuk memikul beban dosa kita Saudara-saudara Karena Kristus telah menderita untuk kita Disitulah seluruh Injil ini Berpusat Dan mencontohkan Serta meninggalkan teladan bagi kita Nah saudara-saudara Berangkat dari inilah Barulah kita menerima kuasa untuk mengikuti dan hidup Sebagaimana dia hidup Seperti dalam ayat 22 dan ayat 23 Dari apa yang kita baca tadi Ia tidak berbuat dosa Dan tipu tidak ada dalam mulutnya Ketika ia dicacimaki Ia tidak membalas dengan cacimaki Ketika ia menderita Ia tidak mengancam Tetapi ia menyerahkannya kepada dia Yang menghakimi dengan adil Ia tidak berbuat dosa Dan tipu tidak ada dalam mulutnya Calvin mengomentari Ayat ini dengan mengatakan Bahwa ini adalah klaim tentang Kesempurnaan Tuhan Yesus Yang tertinggi dari ketidakberdosaannya Dan terlihat Bahwa betapa ia menderita Secara tidak adil Melebihi semua yang ada Karena itu saudara-saudara Tidak ada alasan bagi kita Untuk menolak dia Tidak ada alasan Untuk tidak mengikuti teladannya Ayat 23 Ketika ia dicacimaki Ia tidak membalas dengan cacimaki Ketika ia menderita Ia tidak mengancam Tetapi ia menyerahkannya kepada dia Yang menghakimi dengan adil Ketika ia dicacimaki Ia tidak membalas dengan mencacimaki Ketika ia menderita Ia tidak mengancam Saudara-saudara Mungkin kita menanggapi Kalian ini dengan mengatakan Loh pada waktu Yesus mengatakan Bahwa orang-orang farisi Dan ahli-ahli taurat itu munafik Matis 23 Dan mengatakan mereka seperti kuburan Ular beludak Bahwa setan pun adalah Bapak mereka Yohanes 8 Naya tempat pulempat Saudara-saudara Kita tidak bisa Menganggap ini sebagai cacimaki Tetapi saudara-saudara Itu adalah Teguran Kecaman Yang keras Oleh Yesus Bagi mereka Karena dosa-dosa Mereka Berikut saudara-saudara Klausah atau anak kalimat Tetapi ia menyerahkannya Pada dia Yang menghakimi dengan adil Saudara-saudara Komentar dari anak kalimat ini adalah Tuhan Yesus Menyerahkan kepada Allah Sebagai hakim yang adil Artinya disini Tidak Membalas Dendam Hal ini bisa kita bandingkan Saudara-saudara Dalam Roma 12 Saya 19 Saudara-saudaraku yang kekasih Janganlah kamu sendiri Menuntut pembalasan Tetapi berilah tempat Kepada murka Allah Sebab ada tertulis Pembalasan itu adalah Hakku Akulah yang akan menuntut Pembalasan firman Tuhan Ulangan 32 ayat 35 Hakkulah dendam dan pembalasan Pada waktu kaki mereka Goyang Sebab hari bencana Bagi mereka telah dekat Akan segera datang Apa yang telah disediakan Bagi mereka Tetapi saudara-saudara Ini tidak boleh diertikan Bahwa kita tidak membalas Karena kita menginginkan Bahwa Allah Yang akan membalaskan Dendam kita nanti Saudara-saudara Justru di dalam firman Tuhan Dikatakan disitu Dalam Matius 5 Yang 44 Tetapi aku berkata Kepadamu Kasihilah musuhmu Dan berdoa lagi mereka Yang menginiaya kamu Itu kata Tuhan Yesus Lalu dalam Lukas 23 Yesus berkata Ya Bapak Ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Namun yang benar Saudara-saudara Ialah Bagaimanapun juga Dia Yang menghakimi dengan adil Memberikan penghiburan Bagi kita yang tertindas Kalau memang kita harus Mengalami penderitaan Dan kita menyerahkan Kepadanya Maka ia akan menghakimi Dengan adil Pada waktunya Dan dengan caranya Nah saudara-saudara Berikut ialah Ayat 19 Sampai dengan ayat yang ke-20 Sebab adalah kasih karunia Jikalau seseorang Karena sadar akan Kehendak Allah Menanggung penderitaan Yang tidak harus ia tanggung Sebab Dapatkah disebut pujian Jika kamu menderita Pukulan Karena kamu berbuat dosa Tetapi jika kamu berbuat baik Dan karena itu Kamu harus menderita Maka itu Adalah kasih karunia Pada Allah Ayat 19 Saudara-saudara Ayat ini sebenarnya Berpesan bahwa Adalah merupakan pujian Jika harus menderita Karena ketaatan kepada Tuhan Atau dengan kata lain Seseorang wajar Mendapat pujian Jika Karena Ketaatan kepada Tuhan Dia harus menderita Jika seorang Karena sadar akan Kehendak Allah Menanggung penderitaan Yang tidak harus ia tanggung Bagian ini menunjukkan bahwa Seseorang harus melakukan Ketaatan Atau kepatuhan Bukan karena Memandang manusia Tetapi karena ia Memandang Allah Saudara-saudara Oleh Petrus Sebenarnya ia mau Membandingkan Antara penderitaan Sebagai akibat Berbuat dosa Dengan akibat Penderitaan Karena melakukan Kebenaran dalam hal ini Taat kepada Tuhan Sesungguhnya Adalah wajar Jika seseorang itu Mendapat pukulan Atau ganjaran Karena ia berbuat jahat Tetapi Saudara-saudara Sebaliknya Jika kita berbuat baik Lalu kita harus Mendapat penderitaan Maka itu Oleh Petrus Ia katakan Adalah kasih kerunia Artinya Saudara-saudara Ia mendapat pujian Karena ketaatan Kepada Tuhan Sehingga harus Ia menderita Dipuji oleh Tuhan Karena ketaatannya Itu juga Mengandung mana Bahwa memiliki Ketaatan Kepada Tuhan Sekalipun Harus menderita Saudara-saudara Ada satu cerita Ceritanya begini Seorang pendetua Pernah bertanya Kepada seorang pendeta Pendetua itu bertanya Pak pendeta Kalau di perusahaan Tempat saya bekerja Majikan Memerintahkan saya Untuk melakukan Satu hal yang jahat Seperti Mark up Harga Pembelian Sebuah barang Apa yang harus saya lakukan Haruskah saya menolak Atau Haruskah saya melakukan Saja perintah itu Kalau saya menolak Bisa saja Saya diberhentikan Lalu bagaimana Dengan nasib Keluarga saya Anak-anak saya Dan istri saya Karena saya kehilangan Pekerjaan Kalau saya melakukan Perintah itu Bukankah saya ikut Melakukan dosa Jadi apa yang harus Saya perbuat Dalam situasi ini Saudara-saudara Pendeta itu Memberi jawab Setiap orang Kristen Memiliki Dua status Kewarga negaraan Pertama dan utama Kita adalah Warga kerajaan Allah Yesus Mengajarkan kita Untuk Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya Akan ditambahkan Kepadamu Matius 6 Ayat 33 Artinya Ketaatan pada Tuhan Adalah harga mati Kedua Kita tidak bisa Sangkali juga Bahwa selama di bumi ini Kita adalah warga negara ini Kita adalah warga dari satu organisasi Dan wajib tunduk pada aturan organisasi Termasuk pada pimpinan atau atasan kita Masing-masing kita haruslah hidup dengan memperhatikan Kewargaan ganda yang kita miliki Sebagai bawahan Patutlah kita tunduk pada perintah majikan Tetapi karena perintah itu secara moral dan iman adalah salah dan jahat Baiknya Anda memberitahukan kepada majikan Bahwa permintaan itu berat untuk saya lakukan Kalau majikan Anda memaksa Untuk melakukan kejahatan itu tetap dilakukan Maka bicarakanlah dengan dia bahwa Sebagai bawahan saya taat kepada Bapak Tetapi janganlah saya dipersalahkan Karena saya lebih memilih taat kepada Tuhan Saudara-saudara Bagaimanapun Ketaatan kepada Allah Mesti menjadi hal yang utama Yang dijunjung tinggi Dan diposisikan sebagai nomor satu Pada akhirnya Mereka yang memilih taat kepada Tuhan Akan mendapatkan perlindungan Allah Sekalipun untuk itu Ia harus dibenci dan dihindari dunia Karena itu saudara-saudara Renungkanlah ini Ketaatan mesti berjalan bersama kebenaran Dengan begitu Ketaatan itu akan berubah menjadi kebaikan bagi hidup ini Sekali lagi Ketaatan mesti berjalan bersama kebenaran Dengan begitu Ketaatan itu akan berubah menjadi kebaikan bagi hidup Ini Nah yang terakhir saudara-saudara Yang berhubungan langsung dengan tema renungan kita Ayat 25 Sebab dahulu kamu sesat seperti domba Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala pemelihara jiwamu Sebab dahulu kamu sesat seperti domba Kalimat ini saudara-saudara juga Terdapat atau berhubungan langsung dengan Yesaya 53 ayat 6 Disitu ditulis begini saudara-saudara Kita sekalian sesat seperti domba Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian Artinya saudara-saudara Bahwa kita semua sesat dari jalan keselamatan Dan berjalan di dalam jalan kehancuran Sampai Kristus membawa kita kembali dari keselamatan itu Dengan cara bagaimana saudara-saudara Kristus membawa kembali kita dari jalan keselamatan itu Itu ditulis dalam ayat 24 dari bacaan kita Seperti disini ia katakan Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita yang telah mati terhadap dosa Hidup untuk kebenaran Dan Pernyataan ini lebih jelas lagi pada kalimat berikutnya Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu Kalimat Gembala dan pemelihara jiwamu Saudara-saudara Intonasi kalimat ini erat sekali hubungannya dengan apa yang diungkapkan oleh Raja Daud Dalam Masmur 23 Lebih khusus ayat yang ketiga Disitu Daud mengatakan begini Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya Saudara-saudara Ia menyegarkan jiwaku Dalam Masmur 23 ayat 3 ini Secara harafiah adalah Dia atau gembala itu membawa kembali jiwaku Dia gembala itu merestorasi jiwaku kembali Dia sebagai gembala itu mempertobatkan hidupku Artinya saudara-saudara Raja Daud sadar dan mengakui bahwa Penggembalaan Tuhan itu sempurna dan baik Tetapi Daud seringkali jatuh Seringkali menyimpang Seringkali terpeleset Seringkali nakal Tetapi Karena Tuhan adalah gembala agung Yang memelihara jiwa dan gembala yang tidak pernah gagal Maka sekalipun rombanya itu nakal Menyimpang Terpeleset Tersangkut dan jatuh Maka Tuhan Sebagai gembala yang agung pemelihara jiwa itu Membawa kembali Mereka dalam pertobatan Membawa kembali Merestorasi kembali Mempertobatkan kembali Sehingga ia hidup Nah saudara-saudara Berangkat dari inilah Terbangunlah gagasan atau pengakuan Bahwa Tuhan itu adalah gembala yang memelihara hidup dan jiwa kita Dan saudara-saudara bukan hanya itu Justru gembala yang baik itu Ia memelihara hidup ini dan jiwa kita Bukan pada masa sekarang ini saja Tetapi dalam masa kekelaman pun Dalam masa maut pun Ia memelihara kita untuk selama-lamanya Karena itulah konsep dan gagasan mengenai gembala itu Banyak sekali kaitannya dalam hubungan domba kepada gembala itu sendiri Gagasan-gagasan itu muncul seperti ini saudara-saudara Seorang gembala itu adalah penuntun Dia harus menuntun domba-dombanya Seorang gembala itu adalah pemikir Tinker Dia harus memikirkan yang terbaik bagi domba-dombanya Seorang gembala itu adalah seorang Provider Ia menyediakan makanan dan minuman yang layak bagi domba-dombanya Seorang gembala itu adalah seorang Protektor Seorang pelindung Dia harus melindungi domba-dombanya dari serangan binatang buas Dari para pencuri Dari para perampok Dari para pengajar-pengajar sesat Seorang gembala itu adalah desikir Ia harus menjadi pencari Dia harus mencari domba yang hilang Dan saudara-saudara Dalam konsep dunia timur kuno di sana Raja itu juga disebut sebagai gembala Karena dia adalah gembala yang sedang menggembalakan rakyatnya Atau seorang gembala yang melakukan penggembalakan terhadap masyarakatnya Nah karena itulah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kalau ini mau membuktikan kepada kita Tuhan itu adalah gembala Kita adalah domba-dombanya Maka masa sekarang ini saudara-saudara Kita sudah mengetahui bahwa Tuhan itu adalah gembala agung dan pemelihara jiwa Sekarang ini Dalam masa di sini Tugas gembala itu telah diserahkan kepada gereja Karena itu gereja adalah gembala dan pemelihara jiwa Dan orang-orang dipilih secara khusus untuk menjadi gembala Dia bertugas sebagai pemelihara Dan juga dia bertugas sebagai pemelihara hidup ini Karena itu kita terpanggil di situ Dan Paulus juga banyak menasihati tentang itu Supaya apa? Seorang gembala itu melakukan pekerjaan itu dengan ketulusan Supaya mereka melakukan itu dengan sungguh-sungguh Melakukan itu bukan mencari keuntungan Bukan dengan paksa Tetapi melakukan itu karena tugas panggilan Dan tidak mencari keuntungan Apalagi saudara-saudara tidak mengutamakan tentang finansial-finansial yang lain Tetapi itu adalah pengabdian diri Nah karena itu saudara-saudara Aplikasi atau kesimpulan terakhir dari khutbah ini Mau mengingatkan kepada kita Kita punya gembala Gembala agung yang tidak pernah gagal Ia adalah penuntun pemelihara Dan ia adalah pencari dan pelindung Kehidupan kita Bahkan bukan saja pada masa ini Tapi juga nanti pada masa di saat kita berada dalam kekelaman Nah tugas gembala itu sekarang dilimpahkan kepada gereja Dilimpahkan kepada umat Kristen Dan dalam prinsip Orang-orang tertentu dipanggil untuk menjadi gembala Karena itu saudara-saudara Tugas mereka ialah memelihara Bukan saja memelihara hidup di sini Tetapi ia juga harus menjadi pemelihara iman untuk seterusnya Karena itu adalah penting bagi kita Untuk terus-menerus melakukan itu dengan sukarela Dan bagi domba-domba yang sejati Seharusnya lah Ia menggantungkan seluruh kepercayaannya kepada Sang gembala agung Iaitu Yesus Nah karena itu saudara-saudara Percayalah Bahwa kita punya gembala Ia tidak akan pernah membiarkan kita Sebab dia adalah gembala agung Yang tidak pernah gagal Tuhan berkati Amin Saudara-saudara mari kita berdoa Tuhan terima kasih firmanmu Ruh kudus tolonglah kami Supaya kami mampu Menghidupkan firman ini Dalam kehidupan kami sehari-hari Ampunkan dosa kami Dalam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih atas dukunganmu